DPD Partai Golkar Kota Jambi dipimpin langsung oleh Budi Setiawan beserta para pengurus menggelar kegiatan vaksinasi masal COVID-19 untuk masyarakat Kota Jambi. Memberian bingkisan bagi peserta yang mengikuti vaksin sekaligus peresmian pendatapan kantor baru DPD Golkar Kota Jambi di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar, Kota Jambi pada Sabtu 30 Oktober 2021. Kegiatan bakti sosial DPD Golkar Kota Jambi ini merupakan puncak peringatan agenda HUT Partai Golkar ke 57 tahun. Turun hadir dalam kesempatan ini Ketua DPD Golkar Provinsi Jambi yang juga Bupati Sarolangun PNRA, Ketua dan Anggota Fraksi DPRD Golkar Kota Jambi, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Golkar Kota Jambi, Ketua AMPG Kota Jambi beserta pengurus, juga vaksinator dari Dintas Kota Jambi, serta tamu undangan lainnya dengan tetap mengeratkan protokol kesehatan yang ketat. Ketua DPD Golkar Kota Jambi, Budi Setiawan dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah hadir untuk melakukan vaksinasi Golkar Kota Jambi guna mengikuti anjuran program pemerintah dalam mempercepat terbentuknya kekebalan tubuh atau herd immunity bagi masyarakat di Kota Jambi. Budi juga menyampaikan, ada pun peserta yang menerima suntikan vaksin berjenis Sinovac dan Pfizer ini berjumlah 400 orang. Selain itu, di tahun 2024 mendatang, Partai Golkar akan menghadapi Pilpres, Pemilu, Pilkada, serta Pilek. Dan pada kesempatan ini, Budi Setiawan mengharapkan dukungan seluruh masyarakat Kota Jambi untuk memenangkan Partai Golkar dan menjadikan Ketua Umum Golkar Air Langga Hartanto menjadi Presiden Republik Indonesia. 2024 akan menghadapi Pilpres, Pemilu, dan Pilkada, serta Pilek. Dan kita ketahui bahwa Ketua Umum kita, Ketua Air Langga Hartanto akan maju menjadi calon Presiden Republik Indonesia. Dan kami berharap dukungan dari semua masyarakat Kota Jambi agar ke depan Kota Jambi akan menjadi menanggar. Kami juga memberikan, untuk masyarakat Jambi tidak ada permasalahan-permasalahan yang masyarakat hadapi, baik itu kebijakan-kebijakan pemerintah boleh mengadu ke kami di Praksim Partai Golkar dan boleh langsung datang ke kantor Golkar Kota Jambi. Sementara itu, Ketua DPD Golkar Provinsi Jambi, C. Endra, mengatakan Partai Golkar Kota Jambi di bawah pimpinan Budi Setiawan sudah menunjukkan kiprahnya di tengah masyarakat. Dirinya berharap semoga kegiatan-kegiatan sosial ini terus dilakukan dan DPD Golkar Provinsi Jambi dan Golkar Kota Jambi terus berjalan beriringan untuk hadir di tengah masyarakat Provinsi Jambi. Saya hadir pertama untuk meresmikan kantor baru DPD Kota Jambi. Sekaligus rangkaian memperingati Bud Golkar 2017, DPD Kota Jambi ini banyak menyelanggarakan kegiatan-kegiatan, dan hari ini disamping memberi bantuan berupa sembako juga dilaksanakan vaksin. Ya, Alhamdulillah sangat banyak masyarakat yang antusias sekali untuk melindungi vaksin. Ini adalah kegiatan-kegiatan kemasyarakat.